Intro Ya baik, Smart City People di siang hari ini kita kembali muncul di edisi Parlementalk bersama Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar Di hari ini untuk edisi Jumat di tanggal 26 Mei 2023 bersama saya Sylvana Roslyn Dunggio dan hari ini saya senang sekali akhirnya Alhamdulillah bisa menghadirkan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar yang saya yakin di sela-sela aktivitas dan jadwalnya yang padat kita bisa menghadirkan beliau di sini ini adalah salah seorang legislator senior ya nanti akan kita tanya-tanya juga sepanjang perjalanan karir beliau di DPRD khususnya di DPRD Kota Makassar ini apa saja yang sudah beliau dampingi selama ini dan hal-hal apa yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab ke depan baik, Smart City People di hari ini tema kita akan membahas mengenai ranperda revisi tata ruang rencana tata ruang wilayah untuk Kota Makassar yang nantinya akan menjadi, diharapkan revisi ranperda ini akan sejalan dengan program Kota Cerdas untuk Kota Makassar hal ini juga untuk menindaklanjuti atau sebagai bagian follow up dari penetapan Ibu Kota baru yang diharapkan secara interkonektivitas itu bisa menguntungkan dari sisi wilayah Kota Makassar dan juga wilayah-wilayah di sekitarnya langsung saja saya menyapa Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar Bapak Abdul Waham Assalamualaikum Pak terima kasih Pak sudah hadir Ki di hari ini ini adalah edisi kedua Smart City People untuk podcast bersama smartcitymakassar.com di hari ini dan saya ingin bertanya dulu Pak di komisi A itu sebenarnya yang menjadi fokus pekerjaannya Pak bahasa fungsinya disitu untuk apa saja Pak ya kalau bicara tentang peranggung tugas pokok kemisi A itu sudah pemerintahan jadi hal-halnya menjalankan ekibuan pemerintah, proses layanan, merekakan aturan, peraturan daerah itu memang ya ini seperti tadi di komisi A itu dalam rangka pembagian komisi A itu lebih memudahkan kerjaan dan pendapatan tetapi sekarang kesempatan kemisi A itu memiliki 3 komisi ya misi perangganan, misi as, dan pengawasan hanya untuk permudahan mereka dibagi-bagi di komisi A sampai di komisi A ya baik dan di hari-hari terakhir ini kan sepertinya di Dewan lagi disibukan dengan paripurna ya Pak iya 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 itu kalau boleh dijelaskan dalam rangka paripurna hal-hal apa saja yang di paripurna terakhir ini tiga hari terakhir ini yang terakhir ini adalah tiga lap perda inisiatif teman-teman di DPR iya 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 karena ada kesakatan, ada kesakatan dari rakyat sehingga kita disuruh banyak melakukan perdaya perang rakyat yang telah harap tiga lap perda yang baru di di kemarin-kemarin kemarin kemudian segera dibetit pasus dan kemudian bisa segera action terapangan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka sehingga lahirlah kemudian salah satu produk di daerah yang kemudian bisa mewakili kepentingan stakeholder yang ada di kapasitas iya pun dari komisi A sendiri apa yang di paripurna kemarin komisi A lebih pada tugas pokokan baik misalnya dari inovasi daerah, soal pajak, layanan, itu yang kami inisiasi kan ada tuntutan laku ya walaupun sebenarnya dalam perspektif saya karena saya masiswa fakultas hukum tidak terlalu sepakat terhadap produk hukumnya terlalu berlebih benerlah dalam teori hukum itu dikatakan bahwa tidak perlu terlalu banyak aturannya tidak perlu proses pelaksanannya saya berangkat dari asas itu saya sudah jadi masiswa fakultas hukum di tahun 1980 sehingga saya mengatakan bahwa jangan terlalu banyak produk hukum yang kita lahirkan yang kemudian menjadi buku saja mengisi rak-rak buku di perpustakaan-perpustakaan ruang-ruang kantor atau ruang-ruang pribadi tapi tidak kemudian kita tinggal waktu mengimplementasi kata tulah di hukum saya ingat itu pesan pokok saya ingatkan bahwa jangan terlalu banyak aturan yang paling penting itu adalah pelaksanaan dari aturan itu oke iya iya baik jadi dari hasil dari paripurna kemarin khususnya untuk komisi A apa yang akan ditunda lanjut Pak secara lebih spesifik? iya kita kan lagi menginisiasi beberapa perda dalam menangkap peningkatan kualitas layanan kita ternyata ya kita berharap karena tahapan tahapan dan sebuah yang telah menjadi rancangan dalam panjang proses e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e kami harus menjelaskan dulu lewat paripurna kemudian dijawab oleh wali kota kemudian kami sebenarnya dengan tanggapan jawaban wali kota janganlah untuk dijadikan penumpakatan antara legislatif DPR seperti PT UB dan pemerintah kota wali kota maka asal mulai dipakai disepakai ini kita berharap paling tidak tahu hal ini kita mampu mengakhirkan pelukung daerah yang bisa mengayomi seluruh istri 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 sehingga terima kasih tidak biasanya ada target perda tidak awal dari komisi A sendiri setiap parunnya sebenarnya tidak ada target hanya sekali lagi ini soal perspektif orang kalau saya dari awal karena saya masih suatu kelas itu saya tertarik dengan pernyataan saya dari awal bahwa membuat apa aturan terlupa ini sebenarnya tidak bagus tapi ada tuntutan masyarakat karena salah satu fungsi dewan itu adalah legislatif legislatif pengawasan sehingga DPR dianggap dalam tanda ketik berhasil menjadi wakil rakyat kalau dia mampu banyak melahirkan produk buku daerah kalau saya tidak ada masalah produk buku daerah itu itu butuh biaya yang dikasih problemnya kemudian kalau kita apa ya sudah panjang lebar beberapa kemudian tiba-tiba ada aturan baru yang turun dari pemerintah pusat kemudian kita harus lagi melakukan lagi penyelesaian-penyelesaian sehingga saya lebih tertarik melakukan revisi ketimbang membuat kerja baru karena kalau kita buat kerja baru kos biaya tapi antara antara biaya-biaya terus itu munculnya dari apa saya jatuh untuk 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 apa biaya-biaya konsultan pembuatan legal teraktif pantas pembahasan berulang-ulang kali dalam fokus diskusi kemudian penempatan ansur dan melelahkan dalam perkataan di depan karena berulang-ulang dan ya semua orang punya kemampuan yang sama dalam membantu sebuah narasi atau norma atau keindahan sehingga ya kita harus berulang-ulang juga menjelaskan ke orang biasanya perlu waktu berapa lama ada standar minimalnya kalau pengelaman saya di tahun 2011 saya jadi kedua pada logistrasi daerah Ketamakasan dan Ketamakasan saya memang wati-wati setiap perteng minimal 3 bulan maksimal harus selesai karena kenapa semua prosesnya sudah terjadi itu sudah diperkenalkan dari ilegal perampilan kemudian rancangan kemudian masuk di 2 bulan setelah itu penetapan Pansus bergerak jadi maksimallah 6 bulan kalau sudah 6 bulan saya pasti akan menggunakan kewarangan ini seperti untuk bandara menyulat ke Pansus buat ambil ambil duit membakar ada banyak pekerjaan biasanya ketika masuk ke tingkat Pansus Pak untuk satu produk perda dari pemerintah daerah anggota terdiri dari semua fraksi sudah tidak ada lagi semua fraksi dan dibagi secara proporsional dan perkandilan jadi biar dia satu fraksi kemudian terdiri dari masing-masing putusan fraksi di jaman saya 25 Pansus kaleng ini terjadi ada kekejakan baru keluar kemudian Pansus itu jumlah orangnya dikurangnya 20 15 dan biasanya setelah paripurna kita akan ditindaklanjuti dengan apa lagi Pak? khususnya terkait kebutuhan Pansus kemudian setelah itu kita Pansus kita mengundang lagi stakeholder yang ada itu panjang lagi diskusinya perspektif orang kemampuan orang daya jelajah orang untuk membaca sebuah dalam keadaan keadaan terkis dan sama dan ini kan soal kemampuan dan kematangan orang dalam sebuah masalah baik dan smart city people dimana saja nanti berada yang akan menyaksikan podcast kami ini juga ada nanti bisa berkunjung ke youtube dari smart city Makassar dan hari ini kita membahas tentang bagaimana sih membangun Makassar sebagai kota cerdas kaitannya melalui RANFERDA remisi RTRW 2022 2041 ya dan ini yang akan kita coba bahas lebih jauh dengan Pak Wahab Tahir karena beliau ini dari sepanjang masanya menjadi seorang anggota legislatif ini cukup banyak mendampingi dan terlibat langsung dalam proses produk-produk hukum dari pemerintah kota Makassar apalagi sekarang beliau juga di badan legislasi ya Pak sudah di komisi sudah di badan anggaran tapi karena beliau juga ada di komisi A dan saat ini sebagai sekretaris komisi A DPRD kota Makassar dimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahab bahwa komisi A ini adalah komisi secara fungsi itu menggawahi tentang produk-produk hukum pemerintahan aset di kota Makassar jadi beliau tahu betul bagaimana proses dari sebuah produk hukum dihasilkan baik Pak Wahab lanjut kita akan membahas mengenai tema kita untuk parlement talk di siang hari ini adalah tadi seperti yang sudah saya sebutkan membangun Makassar sebagai kota cerdas melalui rang perda revisi RT RW 2022-2041 mengapa harus dilakukan revisi untuk perda perda rancangan tata luar wilayah ini harus dilakukan revisi karena itu undang-undang jadi aturannya mengatakan minimal 5 tahun sebuah produk perda rancangan tata luar wilayah dapat dilakukan revisi oleh 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 pemerintah 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 untuk sejak lahirnya undang-undang lebih selalu, maka semua diminta untuk menyesuaian undang-undang lebih selalu dari perda RTRW. Itu biasanya usulan revisi dari mana Pak? Kalau perda itu ada dua, ada bisa diinisiasi oleh DPR, bisa diinisiasi oleh Beksekutif Pemerintah Kota. Dalam hal ini, kalau RTRW, Rancangan Tata Kuang Wilayah itu diinisiasi oleh Pemerintah Kota. Itu perda inisiatif Pemerintah Kota. Oke, berarti memang usulannya dari Pemerintah Kota Makassar. Kalau Pak Wak sendiri melihat apakah memang perlu dilakukan revisi terhadap khususnya untuk perda RTRW ini? Ya kalau ditanya, dalam perspektifnya, sekalian lain dalam perspektif saya ya, karena orang ada 50-an kita dari PNP dalam perspektif. Karena saya masih suatu keputusan hukum di era 90-an, sekalian saya katakan bahwa PNP itu memang harus dilakukan revisi, agar PNP itu atau produk hukum itu bisa mengantisipasi perkerakan manusia dan perkerakan sahabat. Kalau PNP itu tidak dilakukan revisi, konsekuensinya adalah sehingga semua aspek kehidupan itu bisa diatur karena keterlambatan. Di era kami menjadi mahasiswa, perluan ruang publik dan ruang peribadi itu jelas. Hari ini di era media sosial, ruang publik dan peribadi itu tidak jelas. Jadi kita harus dilakukan revisi, sehingga kemudian semua aspek kehidupan ini bisa diatur dengan secara publik dan buka. penting ya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Nah khususnya untuk usulan revisi PERDA RTRWA ini ya, karena disebutkan disini semangatnya atau spiritnya adalah bagaimana mendukung interkonektivitas dengan adanya Ibu Kota Baru. Ini Pak Ulap sendiri melihatnya seperti apa? Ya kan, isu KM itu kan di Kalimantan Timur, jarak tempuh Kalimantan Timur dengan kita itu tidak terlalu jauh. Nah yang plen berlapangan tadi itu terlalu indah sampai 2 jam lah. Sehingga diharapkan, karena Makassar ini adalah gerupan Indonesia Timur, dari tengah ke timur, ya akan kota Makassar mengambil peran yang cukup seperti ini. Karena kita pernah berdekatan dengan itu kota Nusantara. Ya kita berharap bahwa karena peran nasional, strategis nasional akan kita kapat, atau kita mampu melihat peluang sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan ya taruh hidup dan setelah aspek kehidupan di Kota Makassar, ya kita harus mengantisipasi, mengakukan revisi PERDA. Karena PERDA itu, PERDA itu mengatur tata ruang pola, ya kalau tidak diatur, ya pasti akan sangat sulit kita melakukan penyelesaian-penyelesaian. Coba contoh, saya akan contoh. Dulu kerasaian karena kita patus. Dulu ada beberapa zona. Jadi zona pengembangan itu, kemudian terkunci sistem zona. Hari ini, karena dengan adanya undang-undangan Menteri Skou, zona itu kemudian dibuka menjadi kawasan. Nah, hanya memang, mau maaf, karena saya juga masih dalam tahap pelajari terus, rancangan ini juga di pemerintah Kota Makassar, kita menjalankan kepada pemerintah kota, PSU Kota, untuk berhati-hati dalam menetapkan kawasan PERDA, Rancangan Tata Luar Mulai Kota Makassar. Karena, kalau tidak hati-hati, kota kita menjadi sangat separuh. Karena efek dari EKI yang tadi, orang semua pasti ingin berinvestasi. karena pusat pemerintahan, pusat pengambilan kebijakan, konsekuensinya adalah, punya efek domino terhadap pilihan sekitar. Termasuk kita. Ya kalau boleh jadi, nanti Makassar kamu jadi, salah satu daerah kota, dua ubat terbesar di luar Jawa. itu kan efek dari, dekatnya, kita dengan Kalimantan Timur, lantas infrastruktur semua di Kalimantan Timur, belum terpanggung dengan panggung. Sebenarnya makassar sudah siap. Ya boleh jadi, tentu saat nanti mereka kerja, usahanya di IKN, tapi tempat tinggal yang di Makassar. Boleh jadi. Boleh jadi seperti itu ya. Apalagi saya juga sudah mulai kelihatan, kalau beberapa kali, event-event internasional ataupun nasional, itu malah dipusatkan di kota Makassar. ini mungkin sebagai salah satu, apa ya, nilai tosnya buat Makassar ya, sebagai hub dari kawasan Timur Indonesia. Ya ditambah juga, memang kecerdasan wali kotanya, yang berhasil peluang itu. Biar juga, apa yang kita lakukan di Makassar, kalau kemudian leadership, atau leader, atau leader pemerintahan ini, tidak bisa menangkap peluang itu, susah. Tapi dia kan sempur kita, Makassar punya wali kota yang bagus, tidak teman-teman yang maafkan, secara intelektual, dan tidak akan mengetispas pertumbangan dalam. Ya, kalau dari kacamata Pak Wakak sendiri, mungkin yang bisa disahatkan kepada pemerintah Makassar dalam rangka musuhkan, revisi rangka PRTW ini, sebagai salah satu follow up untuk Ibu Kota Baru nantinya, kira-kira seperti apa Pak, untuk bisa memberikan pengaruh positif, agar pemerintah kota juga mempertimbangkan hal-hal yang tadi, Pak Wak, harus sampaikan, harus berhati-hati, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke arah mana Pak? Apalagi saya kan begini, pembangunan pusisi itu penting, tetapi ada hak publik, ada hak pakyat yang kemudian perlu diperjuangkan, dipertahankan. Dalam rancangan PRTW, pertama kali terhasil dari sini, ini kan ada pembangunan kuas jalan tol, yang menyusur dari sepantai kita, ya memang butuh diskusi yang panjang, ada kekhawatiran kita gini, nanti kalau kita ingin lihat sunset, kita nggak bisa lagi lihat sunset kerana jalan tol, tapi kan sekali lagi, diskusinya di Pancus, belum selesai, kita lihat Masih Bahamedar, saya pikir Pak Wali Kota juga, tidak mungkinlah akan menuntut ruang hak yang masyarakat dalam rangkap, menikmati sunset. Maksudnya lu sanggup, terkira lu sunsetnya. Iya, benar. Masuk dari salah satu titik, fokus untuk melihat, eh hilang kekugian, nanti kekugian agama, jadi kalau ada pembangunan tol, orang nggak bisa lihat sunset lagi. Iya, iya, jadi memang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hati-hati, sangat hati-hati, karena rakyat kita ini semakin hari semakin cendal, semakin hari semakin besar tutupannya, nanti kita ada kekhawatiran, kalau ruang pesisir itu, pesisir pantai itu, kemudian menjadi ruang-ruang teripat, hak publik yang terlindungi, masa iya mengek moyangnya yang menjual memperdekatan bangsa ini, kemudian mereka nggak bisa menikmati pantai, gemburan ombak, kan angin labet. Nggak, nggak mungkin lah. Jadi, kita dalam rangka itu ya, kita lakukan komunikasi, buah arah secara formal maupun informal, dalam rangka mendorong proses ini, bisa termasalah dengan baik. Pembangunan oke, tahap publik, yes. Masih tetap harus mengacu pada pengaturan undang-undang terkait RTH dari ruang private gitu ya. Iya, banyak, banyak. Bahwa cakupan, tutupan aturan undang-undang, bahwa misalkan ruang terbukai, yuk kita sekian persen. Ya, pemerintah-pemerintah membuat itu. Tapi ini, maaf, ini, Pak, bisa sudah lihat arah kawasan, lintu, 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 silahkan saja. Tetapi, karena ini didengar oleh publik, yang saya sampaikan bahwa sebagai mantan ketua rancangan perda RTRW tahun 2015 lalu, yang sudah diisi ini. Inilah perda RTRW yang jumlah pasal sedikit sekarang. Oh, iya. Sangat sedikit, tapi saya yakin, nama itu pemerintah, jangan dilihat dari jumlah pasal, bab dan ayatnya, tapi ada hak publik yang harus dihijakan. Pembangunan, yes. Tapi hak publik, oke. Iya. Nah, di ranperda revisi, revisi ranperda, usulan revisi ranperda ini sendiri, apakah nanti juga pastinya akan bagaimana pemanfaatan ruang udara, laut, dan darah udara semuanya ya, Pak? Semuanya, Pak. Ada beberapa. Dulu, waktu peredahan dulu itu, sebelum direvisi, tidak banyak zona. Sekarang dulu menjadi kawasan. Pada sekian kawasan, kemudian dalam satu kawasan itu diberi daun lagi. Awasan induk ini, Pak. Iya. Iya. Saya, sebagai legislator, yang cukup lama, Pak, di DPR, setelah tahun keempat, bila saya mengaping kepada rakyat, saya selalu berkesan kebaik terhadap pemerintahan. Kalaupun kemudian ada yang terlewatkan, juga sepokos saya mengingatkan pemerintah. Karena ingat, Bos, ini peredahan mengikat seluruh penduduk makasih. Tiga aturan hukum, dia berlaku secara lokal, dalam wilayah air, sehingga kita harus berakhir. Oke. Baik. Pak Wahab dan juga Smart City People, kita akan beri dulu, memberikan kesempatan untuk Pak Wahab sedikit, untuk beristirahat atau minum dulu, Pak. Minum kopi. Ya. Baik. Smart City People, kita masih membahas tentang revisi Rangperda RTRW, pemerintah kota Makassar, yang diharapkan ini bisa menjadi salah satu produk hukum yang akan mendukung interkonektivitas kota Makassar terhadap Indonesia ibu kota, ibu kota Nusantara yang baru, yang letaknya ini masih ada di kawasan timur Indonesia, Makassar bisa mengambil peran yang lebih besar, kemudian juga karena sudah semestinya Makassar yang menjadi pintu gerbang atau hub dari kawasan timur Indonesia, itu bisa meningkatkan daya saing global Makassar melalui regulasi pembangunan infrastruktur dan juga tentu pemanfaatan ruang yang lebih kreatif dan inovatif di kota Makassar. Kita tetap bersama kami, nanti kita akan hadir di sesi kedua.